Selanjutnya, edukasi akan mengejar sahabat untuk membuat efek bayangan di dalam air Efek ini ternyata bisa membuat foto sahabat memiliki sebuah bayangan di atas air Tidak cuma itu saja sahabat, efek ini juga mempunyai efek gelombang pada bayangannya Nah, pasti sahabat penasaran kan? Yaudah, kalau gitu kita langsung menuju ke langkah-langkahnya Yang pertama, sahabat siapkan terlebih dahulu sebuah image pada Photoshop Kemudian, duplikat layar background dengan menekan Ctrl-C Kemudian, buatlah camera tersebut menjadi dua kali lipat tingginya ke arah bawah Dengan cara klik image pada menu bar Pilih canvas size Kemudian, pilih satuannya menjadi percent Lalu, isilah height dengan 200 Kemudian, sahabat pilih anchor yang arahnya ke atas Lalu, tekan OK Munculkan seleksi pada layar 1 Dengan cara Tahan Ctrl, lalu klik pada gambar layar 1 Kemudian, pilih filter Pilih distort Pilih polar koordinat Maka akan muncul kotak dialog seperti ini Lalu, sahabat klik OK Kemudian, klik filter lagi Pilih, pilih distort Pilih distort Pilih zigzag Kemudian, aturlah amount menjadi min 19 Kemudian, reach menjadi 12 Jika selesai, tekan OK Pilih menu filter Kemudian, pilih distort Pilih polar koordinat Maka akan muncul kotak dialog seperti ini Nah, sekarang, sahabat pilih polar To rectangular Lalu, klik OK Kemudian, sahabat hilangkan seleksinya dengan menekan Ctrl D Akhir gambarnya menjadi terbalik Maka, sahabat pilih edit pada menu bar Pilih transform Pilih flip vertical Lalu, drag gambar tersebut ke arah bawah Dan hasilnya seperti ini, sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!